Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian aktifkan tanda lonceng Terus juga di like, berikan komentar Dan juga di share kepada teman-teman yang Mungkin masih membutuhkan tutorial Bagaimana caranya kita Memasukkan video Memasukkan nilai Ke website UT Karena universitas terbuka ini Untuk input nilai Dari mahasiswa dilakukan secara online Baik, langsung saja Kita praktekkan ya bagaimana caranya Kita meng-input nilai Yang pertama kita bisa membuka internet Dan tentu saja kita harus terkoneksi dengan internet Kita konekkan dulu wifi nya Oke Setelah wifi terkonek Maka kita siap untuk membuka browser Silahkan di klik google chrome Saya lebih suka pakai google chrome Tapi kalau misalnya anda itu suka dengan yang lain Silahkan Kemudian kita masukkan Alamat Yaitu tutorial .ut .ac.id Atau tutorial .ut .ac.id Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya Oke silahkan kita klik enter Kita tekan enter Kemudian kita login dulu Masuk ke dalam Situs Laman tutor Atau Tutorial .ut .ac.id Kita klik login Kemudian kita masukkan Username nya adalah ID tutor kita Kemudian bawahnya adalah password nya Password nya adalah password kita Tapi pada keadaan default Password nya itu bisa biasanya berupa Tanggal lahir ya Kemudian kita masukkan capta E J8 E W Oke Kalau sudah kita klik sign in Oh ya Untuk teman-teman yang ada di channel youtube Mohon maaf Saya tidak Mengcapture wajah saya Karena saya ingin Apa ya Saya ingin Fokus ke tampilan layar Ternyata salah Kita coba lagi ya 03 Ya mudah-mudahan ini benar Kita masukkan sekali lagi Captanya T Ini 0 Kayaknya ya 0 8 Oke Kita buat 0 8 Remember me Sign in Ya setelah kita sign in Berhasil Memasukkan username dan password dengan benar Kita masuk ke Laman tutor Welcome Bastomi SPD MPD Ada menu home Bantuan belajar Tutar pemimbing Nilai TTM Key Tutorial Nah kita masuk ke Nilai TTM Kita input nilai Ya kita klik input nilai Oke sorry Bentar Nah disini ada beberapa Link yang berhubungan dengan mata kuliah yang kita ampu Dalam proses perkulian di universitas terbuka Saya yang MKDU 4109 dan atas dan bawah ini Dua-dua ini ya Ini sudah saya isi Sekarang saya mempraktekan memasukkan nilai dari Kode mata kuliah HKUM 4101 Ada satu kelas Ini mata kuliah bahasa dan terminologi hukum Nah warna hijau untuk meng-input nilai Warna agak-agak apa ini Agak kebiru-biruan gitu Untuk melihat nilai Dan yang sebelahnya untuk mencetak kehadiran Ya kita masuk input nilai Setelah itu kita akan dihadapkan pada input nilai tutorial Ada nama mahasiswa yang kita masukkan Kita mulai dari yang pertama Ini soal FND ya PM1 HKUM 4101 ilmu hukum Saya klik tambah ya Disini kita klik tambah Karena saya mau memasukkan nilai dari soal FND Kita klik tambah Nah disini nanti yang perlu kita perhatikan adalah NIM dan nama sudah diisi otomatis dari sana Kemudian kehadiran yang kita isi Berapa jumlah kehadiran dari mahasiswa tersebut Kemudian nanti secara otomatis nilai partisipasi akan muncul disini Yang untuk kehadiran NA Ini nilai keaktifan Bagaimana mahasiswa itu aktif dalam perkilihan Dan ini adalah nilai tugas partisipasi Mungkin kita sebagai tutor pernah membuat tugas untuk mahasiswa Silahkan disini-disini ya Bisa apa saja Kemudian untuk tutorial T1, TT2, TT3 Ini kita isi dengan tugas tutorial pertama, kedua, dan ketiga Dan nanti nilai akhir akan secara otomatis Menjumlahkan dengan sendirinya ya Jadi kita sebagai tutor tidak perlu melakukan perhitungan disini Tapi kita cukup meng-input data saja Baik, sekarang kita akan memasukkan nilai dari soal FND Ini saya sedang membuka laptop Saya ingin memasukkan nilai soal FND Kira-kira seperti apa Ya, kita buka dulu Mohon maaf kalau agak sedikit lama ya Ya Kalau tidak muncul Sabar dulu Sabar dulu Orang sabar Oke, ya Soal FND sudah saya temukan disini nilainya Kita akan coba untuk meng-inputnya Dari nilai pertama ya Oke Ini laptopnya yang saya pakai untuk melihat nilainya agak-agak sedikit bandel ya Agak sedikit bandel dan agak sedikit harus diapakan gitu Ayo, sekali lagi silahkan sambil menunggu Anda yang mau subscribe Silahkan di subscribe channel youtube saya ini Mudah-mudahan bisa membantu Oke Karena nilai soal FND ini tidak muncul Sekarang saya tutup Saya masuk ke nilai Bustan Arifin ya Bustan Arifin karena ada disini Kita masukkan total kehadirannya 8 Nah secara otomatis nilai partisipasi disini muncul 100 ya Karena memang dia posisinya itu adalah 8 kali pertemuan full ya Kemudian kita masukkan Ya nilai aktif Nilai aktif Anak ini lumayan aktif ya Kita isi 80 Nilai tugas-tugas partisipasi Waktu itu saya kasih nih dia ini untuk membuat apa namanya membuat rangkuman Modul 1 sampai dengan modul 9 dan dia mendapatkan nilai 89 ya Dan disini secara otomatis muncul Tugas tutorial 1 Kita isi dengan tugas tutorial 1 dari mahasiswa yang bersangkutan Kita isi 90 Tugas keduanya itu 70 Oke Tugas keberikutnya adalah 90 Ya secara otomatis nilai akhir dari mahasiswa Bustan Arifin ini adalah 85,54 Setelah itu kita klik simpan ya Ya setelah kita klik simpan maka disini muncul tanda conteng Artinya nilai mahasiswa yang bersangkutan sudah kita input ya Oke Kita tinggal memasukkan lagi nilai-nilai dari mahasiswa yang lain Tentu saja dengan cara yang sama ya Kemudian setelah mengisi nilai ya Setelah mengisi nilai semua kita bisa kembali Atau kita bisa masuk ke menu nilai titik matas ya Input nilai Nah disini Kita bisa cek disini adalah lihat nilai Kita lihat nilai Nah yang masuk ini baru Bustan Karena yang saya isikan baru Bustan ya Dari nilai kehadiran Kemudian tugas tutorial 1, 2, 3 Partisipasi dan nilai tugas tutorial secara keseluruhan Dan lain sebagainya Kita sekarang akan mengupload laporan ya Untuk mengupload laporan kita perlu sediakan adalah 1, 2, 3, 4, 5 5 buah file yang berhubungan dengan nilai ya File nilai, file kehadiran, ratsat, catatan pertemuan tutorial dan tanda terima tugas Dan ini semuanya ditulis berdasarkan format yang sudah diberikan Misalnya untuk form nilai Ini kita kasih nama depannya nilai Terus underscore kode mata kuliah Kode mata kuliah Terus underscore nama tutor Cukup Karena saya ini ada kelas A dan kelas B Maka saya tambahkan informasi di belakangnya yaitu underscore kelas A Untuk kelas A Kalau yang di bawah ini juga sama Ini saya buat kelas B Karena memang untuk mata kuliah MKDU 4109 Itu ada 2 kelas Jadi saya buat laporannya juga 2 kali Untuk file nilai Ini saya buat dalam bentuk Excel Tapi untuk file-file yang lainnya Kehadiran, ratsat, catatan pertemuan tutorial, tanda terima tugas Itu saya buat PDF Kenapa saya buat PDF? Karena biar lebih simple Karena dalam mengupload file atau juga mengupload laporan ini Kita diperbolehkan beberapa hal yang memang itu perlu kita buat Misalnya mereka mengkhususkan untuk nilai ini Misalnya untuk nilai Untuk nilai contohnya seperti ini Kemudian filenya itu tidak ukur lebih dari 2 MB Dan tipe file yang diperbolehkan itu XLS, XLX, JPEG, atau JPEG Kemudian untuk file kehadiran Ini disini Kurang dari 2 MB Bisa PDF, JPEG, atau JPEG Untuk yang lainnya juga sama ya Bisa PDF, JPEG, JPEG Kalau saya lebih suka yang PDF Karena dari Microsoft Word itu bisa langsung kita save Atau kita export ke dalam bentuk PDF Dan tidak perlu repot-repot lagi Dan akhirnya langsung kita lakukan untuk proses Tugas penguploadan ya Oke ini saja untuk tutorial bagaimana cara kita memasukkan nilai TTM Nilai tugas tutorial atau nilai tatap muka ini Untuk bagaimana cara kita mengupload dari laporan kita Akan saya buat di video berikutnya Tapi jangan lupa subscribe Aktifkan tanda lonceng Jadi nanti sewaktu saya mengupload video terbaru Anda sudah dapatkan notifikasi dan itu gratis Oke saya Tomi Bastomi Atau juga Bastomi SPD-MPD Dari Pokjar Gajah Mada Kota Metro Yang diurus atau diketuai oleh Bapak Danang Prabowo Langsung dari Dusun 4 RT 17 Rw9 Desa Sumberh di Kecamatan Melinting Lampung Timur Saya undur diri Terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya